Hati kami, niat kami rindu Tuhan untuk hidup kami berguna bagi kerajaanmu. Tuhan tolong kami supaya setiap orang yang di tempat ini, yang ada di sum ini, walaupun punya banyak masalah pergumulan yang diizinkan datang, tetapi kami tetap mencari kekuatan-kekuatan firman, mencari sungai yang segar itu daripada roh kudus, supaya kami mampu Tuhan, di dalam perjuangan hidup kami dan di dalam perjuangan pelayanan, itu bisa berjalan beriringan, tidak ada kekacauan, semuanya mempermuliakan Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati kami Tuhan, dan firmanmu kiranya Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus, amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini sebuah buku dari Stephen Covey, dia bicara tentang bahwa kepercayaan itu juga harus bergerak dengan cepat, saudaraku. Kadang memang kita ini makin tua, makin kita kok semangat ya. Dulu waktu muda ya semangatnya tidak seperti waktu sekarang tua kita ini begitu menggebu-gebu untuk pekerjaan Tuhan. Intinya karena itu iman yang bergerak, saudaraku. Jadi iman itu bergerak sehingga mempercepat segala sesuatu untuk kita melaksanakan pekerjaan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau mengatakan, aku mau membicarakan dulu tentang di dalam buku ini yang bicara sebenarnya intinya kolaborasi adalah landasan standar hidup yang kita nikmati. Kolaborasinya itu apa? Antara iman dan di dalamnya ada integritas yang menjadi perkatnya. Tapi saya akan bahas mulai dari kitab 1 Korintus, ayatnya yang ke... Pasal yang ke-11 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Bersikaplah sebagai laki-laki. Dalam terjemahan lama, dikatakan, lakukanlah dirimu seperti laki-laki. Lakukanlah dirimu seperti laki-laki. Mengapa Paulus berkata demikian? Ini kan ngomongannya aneh, saudaraku. Paulus berkata apa maksudnya di dalamnya? Saudaraku, ini kan firman tidak hanya untuk perempuan atau bukan hanya untuk laki-laki. Untuk semua gender. Untuk semua laki-laki. Tetapi Paulus bicara memberikan nasihat bersikaplah sebagai laki-laki. Saudaraku, memang kalau kita lihat di sini, saudaraku, bahwa artinya secara umum, saudaraku, bahwa laki-laki itu memiliki sifat pemberani. Saya mulai ngomong dulu sebentar. Bahwa ini nasihat bukan hanya untuk laki-laki, tapi juga untuk perempuan. Bersikap laki-laki. Nanti saya jelaskan ya, mengapa kata pakek laki-laki. Tetapi secara umum, laki-laki itu bersikap pemberani. Brave heart. Hatinya berani. Lalu dia tegas. Suka sekali tantangan. Jadi saudaraku, ini bukan tantangan dicari-cari. Tetapi begitu ada tantangan, dia itu makin maju. Ini kita sebagai, ini sudah mulai mengerti ya. Kita sebagai gereja Tuhan, begitu ada tantangan, justru makin kuat, saudaraku. Saya ingat kisah penganiayaan, roh kudus turun untuk memberitakan, memberi kuasa untuk penginjilan. Tetapi di dalam 1 Korintus 8, ayat 1, begitu terjadi penganiayaan, baru mereka keluar. Jadi saya lihat tantangan itu membuat kita jadi berani, bertambah maju, saudaraku. Bukan kita cari tantangan, tetapi sepertinya tantangan-tantangan bukan tidak bisa kita hindari. Pasti ada tantangan. Dalam kehidupan sehari-hari saja ada tantangan, saudaraku. Tetapi itu membuat kita menjadi lebih beraktif, dan juga punya sifat pemberani, saudaraku. Saya rasa ada juga, minta maaf ya ini ngomongnya mungkin kurang sopan, ada-ada kan satu istilah, laki-laki di bawah ketek istri. Ada-ada malah istri yang berani, lakinya enggak berani. Tetapi saya mau bicara, laki-laki itu secara umum dia berani, tegas, dan suka sekali tantangan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, laki-laki itu juga pantang menangis. Dia enggak gampang menangis, saudaraku. Dia harus tegar hatinya ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di sini diceritakan sebuah gambaran, yaitu sikap laki-laki yang layak ini, yang dikatakan sikap laki-laki di sini, adalah hal-hal yang rohani. Jadi, waktu Paulus bicara tentang sikap laki-laki, unsur laki-lakinya itu satu keberanian, itu adalah sikap laki-laki. Hal yang rohani, sikap keberanian, itu identik dengan iman, saudaraku. Amin. Iman itu harus berani, saudaraku. Mengambil sebuah keputusan pribadi itu harus berani. Contohnya apa? Waktu saudara mengambil sikap untuk bertobat, meninggalkan hidup yang lama, itu kan berani. Amin. Waktu saudara mau masuk di dalam kehidupan rohani yang lebih sungguh-sungguh, banyak tantangan. Loh, kok kamu sekarang jadi kayak gini sih? Kenapa sih kamu begitu? Jadi, ada satu keputusan pribadi waktunya mengikut Yesus, itu membuat kita berani menerima segalanya, memutuskan secara pribadi. Karena apa? Karena kita punya iman. Nah, hal keberanian ini, ini ada hubungannya dengan iman, saudaraku. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat di sini, bahwa laki-laki itu punya sikap positif. Tapi jangan hanya positif thinking. Tetapi memang positif dengan iman. Kita kadang punya anggota keluarga kita, kok nggak pulang-pulang ya ada malam gini. Maaf kata, ini jangan salah paham. Kadang-kadang kan perempuan, wah jangan-jangan nanti ini, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Saudaraku, kalau laki-laki, ya biar aja mungkin tidur di rumah teman. Jadi, ini sesuatu yang secara biasa, tetapi harus kita juga pelajari, karena hal-hal yang penting ini gini. Ketika orang mengambil satu keputusan pribadi untuk berani mengikut Yesus, berarti dia berani untuk tampil beda. Dia berani mengambil keputusan. Dan di dalam iman, itu berani menderita. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Zoom, amin. Berani menderita, amin. Berani menderita dalam pergumulan. Saudaraku, ini yang seharusnya kita ketahui, kita itu iman itu tidak rata. Tetapi banyak gejolah. Makanya Tuhan katakan, dikuasa setiap hari, sangka dirimu. Bukan setiap minggu, bukan setiap bulan, setiap hari. Baru perkara selesai, belum nafas, udah ada lagi. Udah ada lagi perkara. Udah ada lagi pergumulan. Saya mau katakan, iman itu berani menderita dalam pergumulan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat di sini, sebenarnya bukan hanya Paulus, yang menasihati sebagai laki-laki, tetapi Daud sebelum meninggal, ia juga berpesan kepada Salomo, untuk menerima tungkat estafet ke pemimpinannya. Dia katakan, kuatkanlah hatimu, dan berlakulah seperti laki-laki. Pertanyaan saya, apakah Salomo kurang laki-laki? Apakah Salomo tidak pria sejati, saudaraku? Saudaraku, kalau kita lihat di sini, sebenarnya bukan itu yang dimaksud. Tetapi Salomo adalah orang yang sebenarnya pria sejati, yang punya 700 istri, bangsawan, dan 300 gundik, saudaraku. Tetapi yang di sini, yang Daud maksudkan, di mana Salomo dipersiapkan Tuhan panggilannya sebagai hakim. Jadi sebagai hakim itu, saudaraku, dia harus dapat memutuskan sesuatu yang benar, sesuai dengan gendak Tuhan. Amen. Hari ini kita banyak berita tentang hakim yang kurang tepat, kurang benar, tidak bisa memutuskan yang benar. Tetapi Salomo, dikatakan seorang punya sikap laki-laki, harus bersikap laki-laki, bersikap berani memutuskan yang benar. sesuai dengan gendak Tuhan. Saudaraku, saya mau kasih contoh yang saya terus lagi. Ini berbicara, a part of integrity, is a man nature. Jadi, ketika Salomo punya integritas, yaitu bersikap benar, memutuskan, itu kan integritas direktif. Dan dikatakan, empat bagian dari integritas itu adalah kehidupan nature, kehidupan alam yang manusia. Saya mau kasih contoh, Saudara pasti ketawa ini. Ini anak dari jemaat saya, yang pakai baju berwarna-warni ini, dengan sebelahnya, yang pakai kemeja putih, kaos putih. Ini umurnya sama, Saudaraaku, cuma beda hari. Tetapi mengapa yang kaos putih ini, sementara yang garis-garis ini agak kurus. Yang pakai kaos putih ini, dia minum susu kaleng. Minum susu sapi. Sementara yang pakai warna-warni ini, minum susu ibu. Saudaraaku, saya mau katakan, bahwa anak-anak yang minum susu ibu, dia lebih tenang, Saudaraaku. Dia tidak, kalau di gereja itu ya, anak-anak yang lari-lari, naik mimbar, macam-macam, saya bilang sama ibunya, kamu kasih minum susu apa ini? Susu kaleng, Pak Daud. Tapi yang minum susu ibu itu tenang, tidak lari-lari, Saudaraaku. Dan Saudaraaku, saya boleh bicara ini, karena saya masuk di UNICEF, di mana saya di UNICEF ini, membicarakan tentang gisi, dari anak-anak, memang, apa ya, yang namanya susu ibu itu, memang penting sekali, Saudaraaku. beda dengan susu sapi. Tapi maaf, saya bertemu dengan orang-orang di Jawa, malah dikasih air dari cucian beras, atau bahkan bukan cucian beras, tapi air, waktu menanak nasi itu, airnya itu, itu dikasih, dikasih, kayak karena mengandung gula saja. Tetapi Saudaraaku, saya mau kembali, saya katakan bahwa, sebenarnya, satu bagian, dalam integritas, itu sebenarnya adalah, yang alami, Saudaraaku. Konsep integritas itu adalah, yang alami, yang alami, sebuah keutuhan, sesuatu hidup yang utuh, sesuatu sikap yang utuh, oleh karena itu, ketika sesuatu hancur, maka secara harafiah, ia terkoyak dan lenyap. Ketika integritas itu hancur, ia terkoyak. Karena apa? Itu sesuatu yang utuh, yang tidak bisa digantikan. Jadi itu utuh, Saudaraaku. Utuh, jadi diri sendiri. Pribadi yang utuh adalah, menjadi pribadi diri sendiri. Sudah mengerti maksudnya, kadang ada orang, yang kurang kuat, apa ya, kehadirannya. Di tengah-tengah orang, yang punya jabatan, kerabatan orang-orang kaya, yang menjadi minder, sebenarnya harus utuh, menjadi diri sendiri. Terlebih bagi orang, yang sudah ditebus Tuhan, dia harus bangga, karena dia ditebus Tuhan. Dia di atas orang-orang dunia. Amen. Saudaraku, saya sebagai hamba Tuhan, kelebihan saya apa? Saya hanya sudah dipanggil Tuhan. Tetapi saya harus menjadi pribadi, yang utuh, pribadi diri sendiri. Sebagai hamba Tuhan, banyak tantangan, tetapi saya harus menjadi integritas, saya harus utuh. Saya tidak bisa dibeli dengan uang. Saya tidak bisa dilecehkan, direndahkan, karena saya tidak punya uang. Saya harus punya pribadi yang utuh. Saudara pernah ingat, ketika saudara salah kostum, di sebuah pesta, perkaminan, atau apapun, katakan kita menjadi orang excluded. Aduh, aku ini salah kostum. Bajuku kok kayak gini ya, yang lain seperti ini. Saudaraku, bahkan ada orang yang tidak bisa berbicara, berkomunikasi, karena apa? Karena dia rasa dirinya tidak utuh. Saya mau katakan, jadilah dirimu sendiri. Amen. Integritas itu harus jadi diri sendiri. Integritas, berbicara tentang keutuhan moral, sesuai atau sebuah konsistensi antara, dikatakan di situ, konsistensi antara apa yang diyakini, diakui, dan dilakukan. Saudara ingat, kalau kita mendengar khutbah, biasanya hamba Tuhan katakan, berbagialah kamu yang mendengar firman ini, dan yang menyimpan dalam hati, dan melakukannya. Amen. Integritas itu sangat erat dengan firman Tuhan. Apa yang kita yakini, apa yang kita akui, dan itu yang kita lakukan. Suatu keutuhan moral, itu integritas, saudaraku. Jadi saudaraku, kalau kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang punya satu keyakinan yang kuat, punya pengakuan kepada Tuhan yang kuat, dan melakukan firman Tuhan, itu integritas kita. Saya mengatakan kalau saudara hari ini menjadi seorang pendoa, saudara yang aktif di dalam pekerjaan Tuhan, saudara punya integritas. Amen. Orang yang katakan, kamu itu kerja apa sih? Ikut persekutuan apa sih? Itu sulit dijelaskan. Karena itu sebuah konsistensi yang konsisten. Sesuatu yang kita yakini, yang kita akui, yang kita lakukan di dalam Tuhan, itu sesuatu kemoralan, moral kita yang baik. Saudaraku. Jadi saudaraku, kembali lagi, dikatakan di situ, bahwa kita memiliki integritas, saudaraku. Dikatakan di situ, orang yang berintegritas, menghargai. Ada value, ada nilai hidup. Apa yang jujur, yang benar, yang dapat dipercaya, baik hati, dan benar, itu menjadi kebanggaan kita. Saudara, apakah saudara merasa rugi ketika saudara menjadi orang yang jujur? Saya rasakan tidak. Saudara harus, harus merasa saudara itu diuntungkan. Karena apa? Dan saudara menjadi bangga. Karena apa? Saudara memiliki kejujuran. Amin. Jadi saudaraku, orang yang jujur, itu seharusnya tahu, bahwa dirinya jujur itu, bangga, saudaraku. Bangga dengan dirinya, bahwa dia jujur. Saudaraku, memang orang yang tidak jujur, kan suka sembunyi-sembunyi, karena hidupnya tidak jujur. Tidak ada orang yang korup itu, langsung kebukaan. Dia pasti sembunyi-sembunyi, saudaraku. tetapi orang yang jujur, itu openers. Amin. Orang yang jujur, jiwanya tidak pernah tertekan dengan siapapun. Karena dia jujur. Dia ngomong dengan tegas, apa yang dipercayai, apa yang benar, yang mulia. Itu dia katakan. Nah, saudaraku, ini menjadi keuntungan pribadi kita, karena kita ini jujur. Dan tidak ada kemunafikan, hypokrasi. Tidak ada kemunafikan. Kembali lagi pada tulisan Paulus, mengapa harus seperti laki-laki, gentleman yang terhormat, karena itu berbicara tentang integritas. saya mau bicara dari yang lain dulu. Dimana Bobby Jones mempersonifikasikan, mempersonifikasikan itu menggambarkan sebuah pepatah. bahwa dikatakan di situ, karakter is what you do when no one else is looking. Karakter itu tidak bisa ada orang tahu, saudaraku. Tetapi bisa dirasakan. Karakter yang lahir dari sebuah integritas, itu yang kamu lakukan. Dan tidak ada orang yang bisa, apa ya, melihat. Tetapi dia merasakan, bahwa ini orang yang jujur, orang yang baik, orang yang berintegritas. Dalam kitab Amsal 11, ayat 3, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusan, ketulusannya. Dalam bahasa Inggris, di terjemahkan dalam bahasa Inggris, dari ayat yang sama, The Integrity of the Upright shall guide them. Artinya, bahwa orang yang jujur, itu dipimpin dari ketulusannya. Tidak ada orang yang jujur, tetapi tidak tulus. Jujur itu ya tulus pasti, saudaraku. Ini tidak gampang ya, saudaraku. Kalau kita menjadi orang yang tulus, mau menegur orang karena orang itu bersalah, kita harus jujur, saudaraku. Amsal 20, ayat 7, dikatakan orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Dalam bahasa terjemahan bahasa Inggris, the judgment works in his integrity. Artinya, orang itu bersih, benar, kelakuannya. Dan itu berjalan bersamanya. Saudaraku, bagaimana cara kita memiliki integritas atau kita ini mendapatkan integritas itu, saudaraku. Saudaraku, pernah dengar ayat ini dan sering dengar mungkin, dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudaraku, kita ini punya behavior. Kita ini punya perilaku yang baik. Kita ini harus bisa memutuskan. Kita ini harus punya kondisi hati. Kalau dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, itu karena kita hidup di tengah-tengah dunia yang gelap. Dan di situ kita memancarkan satu kehidupan. Hidup ada muatannya, saudaraku. Ini saya masih bicara ya. Ini nanti makin lama makin saudaraku akan mengerti. Hidup itu ada muatannya, ada kompleknya yang terpadu, saudaraku. Ada keyakinan, ada keteguhan, ada kekuatan hati, ada ketaatan, dan ada konsistensi. Konsisten terus-terus. Saudara tahu yang di bawah ini lost identity? Saudara pernah tahu yang namanya Abraham, Bapak Orang Percaya, dia tiba-tiba kehilangan lost identity. Dia tiba-tiba kehilangan integritasnya. Karena dia menghadapi Abi Melek. Karena dikatakan istrimu cantik. Dan dia bilang itu bukan istri saya. Kenapa pahami? Mengapa dia bisa mengatakan itu bukan istri saya? Kenapa dia bisa lost identity? Kenapa? Tekanan dari luar. Saudaraku, saya pernah bicara dengan Bapak Dewan Gereja Dunia. Pada waktu itu, Bapak Pendeta Andriasi Wangui. Dia katakan, kita bukan minoritas. Tidak ada kata minoritas. Kita juga tidak mengatakan kita itu mayoritas. Karena apa? Karena kita ini diizinkan Tuhan. Iman kita ini bertumbuh, bersinar, menjadi garam, menjadi terang. Kalau orang merasa diri minoritas kompleks, itu bahaya bagi dirinya. Karena apa? Dia tidak akan bisa bersaksi. Dia takut dan takut dan takut. Dia khawatir. Nanti terjadi ini, terjadi itu. Nanti kesinggung, diviralkan. Nanti saya dilaporkan polisi. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jangan lost identity. Karena kita orang percaya. panggilan kita harus menjadi garam dan terang dunia. Panggilan kita itu membutuhkan sikap laki-laki yang berani. Yang berani terima tantangan. Karena iman itu ada iman yang berani. Karena Yesus katakan, pikulah salib setiap hari. Jadi kita harus terus berani, saudaraku. Saudaraku, saya mau cerita ini agak sedikit lucu. Tapi saya pernah mengkutbahkan dua kali. Lalu pelakunya, dia katakan, Om Daud, saya jangan diceritakan, saya malu. Tapi sikat cerita, dia adalah dulu pernah sebagai gembala GKI Pondo Indah. Dan sekarang dia menjadi, sekarang detik ini saya nggak tahu, tapi pada waktu-waktu yang lalu, dia menjadi ketua Oikumini sedunia. Saya nggak sebutkan namanya. Tetapi waktu terjadi tahun 98, gereja itu mau dibakar, dia ini keluar, saudaraku. Cemaat masih di dalam, dan ada banyak mobil. Dan dia keluar, orangnya kecil, pendek, tapi lehernya nggak panjang. Kalau, kan lagu, lagu sekolah minggu, bebek lehernya panjang, kakinya pendek, itu ada apa itu, tingkong badannya besar, tapi aneh. Lalu, lebih aneh binatang, bebek lehernya panjang, kakinya pendek. Nah ini dia pendek, tapi lehernya nggak panjang. Saudaraku, saya itu lihat dia, pada waktu tahun 98, dia itu seperti luk, saudaraku. Saudaraku, waktu luk punya anak-anak perempuan, lalu orang Sodom itu bilang, hey, keluarkan anakmu, saya mau pakai. Luk itu, keluar, membuka pintu, lalu pintunya ditutup, lalu dia di depan pintu, dihadapi orang. Saya mau tanya, dia berani nggak? Dia berani, saudaraku. Semua laki-laki sekota itu, datangi rumahnya rulut, karena dia mau minta, malikat itu mau dipakai, mau diperkosa. Dia buka pintu, hadapi orang, lalu dia tutup pintu, karena di dalam ada tamunya, yaitu malikat. Saudaraku, ini yang pendeta yang kecil, pendek, lehernya tidak panjang ini, dia keluar, hadapi orang-orang yang mau bakar gereja itu. Dia bilang, bakar aja, itu mobil-mobil bakar, nanti saya carikan donatur dari Amerika, dibelikan mobil yang lebih besar. Saudaraku, yang bakar bingung, saudaraku, silahkan bakar, nanti saya mau dapat asuransi yang berkali-kali lipat. Bingung, saudaraku. Tapi saya mau katakan, dia tidak lost identity. Amin, saudaraku, tantangan air zaman itu sungguh berat, tapi jangan sampai kita lost identitas kita, lost integritas kita. Saya tidak menjelekan Abraham, tapi saya mau katakan Abraham, Bapak orang percaya aja bisa seperti itu. Lebih-lebih saya, harusnya saya, pasti takut, saya pasti lost identity. Tetapi karena Injil, karena firman itu dituliskan, supaya kita jangan seperti, yang namanya Abraham, ketika dia tidak mengakui istrinya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya teruskan lagi, jadi, di dalam, yang namanya integritas, itu ada core value-nya, saudaraku. Ada purity, ada yang namanya accountability, ada yang namanya simplicity. Purity itu ada kemurnian, accountability itu pertanggungan jawab, simplicity sederhana. Saudara, saya mau bicara, ini mungkin tidak enak didengar, tapi saya harus bicara. Saudara mengerti, core value saya, itu didapat, ketika saya menderita. Saudaraku, saya tidak disetujui oleh keluarga, untuk saya menjadi pendeta. Tidak setuju. Sampai hari ini, tidak disetujui. Tetapi, saya tidak membenci, tapi ya sudah. jadi saudaraku, saya kadang-kadang di hati kurang enak, keluarga pergi semua ke luar negeri, saya tidak tetap tinggal dalam pelayanan. Dan ini bukan setahun, dua tahun. Aku sudah 36 tahun, aku rasa tersisi dari keluarga. Tapi saya tidak apa-apa, saudaraku. Saya belajar, justru penderitaan itu, menjadikan kita punya integritas yang kuat. Mengerti, saudaraku? Justru, hal-hal yang sulit yang kita alami, hal-hal yang kita ditipu orang, itu menjadi kita integritas yang kuat. Saudaraku, ini saya mau ngomong, tapi saudara jangan salah tanggap. Apakah di dalam pelayanan, organisasi gereja itu semua aman, semua itu indah, semua itu seperti surga berbunga-bunga? Tidak, saudaraku. Justru banyak tantangan, antara pendeta dengan pendeta, bisa saling menjebloskan, saudaraku. Tapi, saudaraku, saya belajar, saya simplicity, saya sederhana. Dan Tuhan, saudara percaya, saya bisa memaki. Saudara harus percaya, saya bisa memaki. Saya bisa nempeleng orang. Bisa, saudaraku. Tapi saya tahan, saya masuk kamar nangis. Tuhan, kenapa orang itu kok seperti itu? Lebih-lebih, saudaraku, kalau lawan saya orang yang tidak se-level, orang yang goblok, tidak sekolahan, jarang ke gereja, ngomongnya seenaknya, lalu mengakimi saya. Berat tidak, saudaraku? Lalu tetap saya, ya puji Tuhan. ngalahnya itu bukan ngalah sungguh. Ngalahnya ya adalah ngalah saja lah. Tapi kita tidak berdalam hati, ayah ngalah saja lah, ini orang senting. Tidak, saudaraku. Tetapi saat itu kesederhanaan, karena Tuhan itu mau menguji. Saudaraku tahu, Yesus itu diuji tentang makanan. Jadikan batu roti. Itu kan kurang ajar, saudaraku. Coba kalau kamu anak Allah, jadikan batu ini roti. Kurang ajar, saudaraku. Itu ngomong-ngomongan, ya enggak baik. Coba kalau kamu anak Allah, jatuhkan dirimu dari atas bumbungan batu Allah. Nanti pasti ada malekat. Kan kurang ajar, saudaraku. Kadang kita hadapi orang-orang yang ceritanya seorang rohani, yang ceritanya seorang motivator, yang ceritanya orang pintar, S3, S8, enggak tahu. Tetapi tidak ada value. Tidak ada value. Lalu itu diperhadapkan dengan kita, dibenterokkan dengan kita oleh Tuhan. Sebenarnya Tuhan mau supaya kita melayani orang itu, kadang kita ada jengkel. Ya ampun, ini orang. Tapi, saudaraku, harus ada purity. Kemurnian. Integritas itu didapat dari sebuah kemurnian, saudaraku. Saya mau katakan, integritas itu menderita. Integritas bukan didapat karena kita senang. Wah, kamu hebat sekarang ya. Kamu mendapat ini, itu, dan ini, itu. Enggak. Justru integritas itu karena kita setia sama Tuhan. Karena kita ini coba terus mengikuti apa maunya, Tuhan. Penderitaan dan penderitaan dan penderitaan. Dan itu merupakan satu kasih sayang Tuhan terhadap gerejanya. Apabila dia mengambil penderitaan dalam hidupnya. Penderitaan Kristus, saudaraku. Dan dia harus tetap tanggung jawab, saudaraku. Saudaraku, saya mau tanya. Pelayanan kita tinggalkan kan bisa saja. Orang yang nggak bisa apa-apa, nggak membayar kita, tidak mengontrak kita. Maaf ya, saya bosen nih pelayanan. Saya mau refreshing dulu. Gimana, saudaraku? Kau tidak tiba-tiba ada orang pelayanan. Maaf ya, saya nggak pelayanan dulu ya. Saya mau perhatikan suami saya. Ya, kasihan suami saya, saya tinggal terus. Kan nggak bisa apa-apa, saudaraku. Tetapi pertanggung jawab itu apa? Dari hati kita kepada Tuhan. Karena kita tidak pernah bisa membalas cinta kasih Tuhan. Karena kita tidak pernah bisa bayar apa yang Tuhan bayar dalam hidup kita. Kita seharusnya orang yang layak dihukum. Orang yang layak, layak dihukum. Tetapi Tuhan Yesus angkat. Tuhan bersihkan. Tuhan ampuni. Tuhan layakkan. Dudukan di dalam pelayanan. Dan saudara memiliki integritas. Dan integritas itu bukan pakaian kita. Tetapi denyut jantung hati kita. Integritas itu yang menjadikan kita masuk ke istana. Integritas itu yang bisa masuk ke bawah kolong jembatan. Itu integritas dari Tuhan. Orang yang memiliki integritas itu. Dia orang yang murni. Orang yang tanggung jawab. Orang yang sederhana. Dan itulah integritas. Saudaraku. Exception to the rule. Rule yang utama. Itu adalah integritas. Saudaraku secara sederhana sebenarnya gimana sih kita untuk mempertahankan hidup. Saya mau bacakan ayat ini. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan. Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus. Orang yang bersih tangannya. Yang murni hatinya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Dan yang tidak bersumpah palsu. Saudaraku kita itu kadang sudah tidak berani bersumpah ya. Tetapi kita bilang aku ini ngomong haleluya. Sungguh lah. Tuhan yang tahu. Sebetulnya yang penekanan sumpah. Ya gini aja. Kalau kamu tidak percaya Tuhan tahu dah. Dan nanti kebenaran yang membuktikan. Saudaraku. Ketika kita berada dengan orang itu kalau orang tidak percaya ya sudah biarin aja saudaraku. Tapi engkau bicara jujur. Engkau tidak perlu bersumpah palsu. Karena yang mengetahui kebenaran itu Tuhan. Jadi saudaraku kadang kita mau menunjukkan kesungguhan kita itu kadang orang tidak percaya. Yaitulah jalan pikiran orang. Orang lebih-lebih orang tidak melayani. Orang tidak melayani. Saudara melayani mau menerangkan pelayanan. Saudara terus dikomplain. Saudara terus dihina. Terus berseberangan pikiran. Karena dia tidak melayani. Sementara saudara murni hatinya. Kamu itu jadi orang Kristen malah jadi kayak orang goblok. Cuma bisa bahasa roh. Kamu cuma doa-doa terus. Muka mu pucat banyak apa banyak puasa. Mana duitmu. Tidak punya duit kamu. Saudara, itu yang dikatakan keluarga saya. Ketika saya tinggalkan suatu pekerjaan yang besar. Saya tinggalkan. Saya mengikut. Waktu itu saya sudah pendeta. Tapi pendeta tidak punya uang. Lalu saya kerja di berkati Tuhan. Dan sebagainya. Tapi akhirnya saya serahkan uang itu. 22M. Kepada orang yang jadi anak rohani saya. Tapi sejak sampai ini sudah berapa puluh tahun sudah saya meninggalkan batik. Kalau sudah lihat di Google tentang batik itu waduh luar biasa. Batik saya selembar 40 juta. Tapi saya mau katakan. Saya tinggalkan tabungan saya. 22M. Saya berikan. Lalu saya bilang sama Tuhan. Aku mulai dari nol Tuhan. Tuhan jangan tinggalkan aku. Aku tuh suka makan enak Tuhan. Padahal aku, setiap kali Tuhan tidak meninggalkan saya. Saya tuh satu kaum. Saya punya LSM. Namanya Forum Cinta Anak Bangsa. Itu makan setahun itu cuma bubur sama garam. Tapi hati saya itu tidak pernah mengeluh. Adanya senang. Eh, kita tambahin bawang goreng ya. Itu tidak sehari. Setahun. Sudah tahu. Suatu hari di rumah ada 22 anak. 22 pemuda yang saya setuahkan. Dia bilang gini. B, makanan sudah habis loh. Beras habis. Tenang. Doa saja. Itu dari pagi mulai jam setengah satu. B, kok tidak makan? B, tidak masak? Sudah tenanglah. Nanti Tuhan kasih. Ada yang ngomong. Tuhan kasih. Tuhan kasih. Tidak dikasih. Kita ini lapar. Tidak berapa orang tua. Kita ini anak muda. Butuh makan. Itu saja. Masa. Sudah tahu. Saya bilang, kamu ke kamar. Doa. Sudah doa tadi Tuhan. Tidak mau doa yang sama diucapkan. Sudah doa B. Ya sudah. Saya dimajar. Setelah tahu. Setengah lima sore. Ada orang ketuk pintu. Orangnya gemuk. Betul rumahnya Pak Daud? Oh, betul. Pak, saya disuruh Tuhan. Apa ini? Ini ada uang, Pak. Tuhan suruh kasih Bapak. Itu amplopnya. Sudah ada amplopnya coklat. Langsung saya pegang. Jadi amplopnya coklat. Contoh ini. Jadi waktu dapat amplop coklat, langsung saya pegang. Sudah pergi saja. Saya tidak mau kenal orang itu siapa. Sudah itu. Sudah tahu. Ketika saya buka. Belum saya buka. Saya tanya. Hei. Semua keluar dari kamar. Tuhan kasih uang. Puji Tuhan. Ada uang itu. Puji Tuhan. Itu kencang sekali. Puji Tuhan. Mau makan apa? Pizza. 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 Kayak orang demo. Sudah tahu. Isinya lima juta rupiah. Saya belikan pizza lima juta. Itu dua. Sudah banyak sekali. Itu dua puluh dua. Makan kau. Sampai kau muntah. Saya bilang itu. Tapi sudah tahu. Sejak saat itu. Saya tidak pernah kekurangan kuat. Yang namanya makanan Tuhan. Terus kasih. Sebab itu posisi kita hanya apa sih? Bersih tangan. Murni hati. Dan kita tidak bersalah menyerahkan diri kita kepada penimpuan. Bersih tangan. Dan hatinya kudus. Hatinya murni. Itu yang boleh naik. Setelah saya mau ngomong. Ini yang paling ngeri ya. Saya mempelajari. Ada yang kutbah saya yang lalu di YouTube. Saya bilang gini. Ketika Yesus dengan Herodes. Yesus bicara gini. Eh, Pilatus bilang gini. Pilatus dengan Yesus. Apakah engkau raja orang Yahudi? Lalu Yesus katakan. Kamu yang mengatakannya. Lalu waktu orang banyak, siapa namanya, Pilatus katakan. Aku tidak menemukan orang ini salah. Lalu orang banyak katakan. Ya, sudah ngomong dari Galilea. Langsung dipindahkan ke Galilea. Karena itu ranah kepemimpinan Herodes. Sudah tahu? Herodes ketika bertemu dengan Yesus. Ketika berhadap dengan Yesus. Ketika Herodes bicara A, B, dan C. Yesus tidak menjawab sepatah katapun. Karena apa? Hati nuraninya jahat. Sudah. Jangan mendiskreditkan saja Herodes. Itu bisa terjadi pada diri kita. Kalau hati nurani kita tidak baik. Tuhan tidak mau bicara dengan kita. Saya waktu dapat itu. Saya bilang, Tuhan. Aku minta ampun. Kalau aku salah, aku minta ampun. Kalau hatiku salah, Tuhan ampunnya aku. Sudah percaya pendeta juga bisa salah. Hatinya bisa tidak kudus. Hatinya bisa pikirannya lain-lain. Oleh sebab itu, walaupun ada controllingnya itu adalah Holy Spirit. Yang terus bicara dalam kita. Tapi bisa salah loh kita. Oleh sebab itu, suatu saya baca. Saya selidiki Tuhan. Kau tidak mau ngomong. Sama Herodes kenapa? Karena Herodes nuraninya jahat. Sudah aku hati-hati. Jangan sampai Tuhan tidak bicara. Kita ada doa, kita ada nangis, kita ada puasa. Tapi Tuhan tidak bicara. Karena apa? Hati kita jahat. Sudah aku sebenarnya orang yang hati jahat dia tahu. Oh tahu. Dia tahu hatinya jahat. Dia pasti mengerti. Sudah aku yang dikasih Tuhan. Hubungan dengan Tuhan itu sangat penting. Kita hidup ada rekam jejak. Ada track record. Kita jangan dibayang-bayangin takut nanti diviralkan. Tetapi saya mau katakan, kita harus tahu bahwa nanti kita di surga pun, rekam jejak kita ditulis dalam buku itu. Oleh sebab itu, Sudaraku, kalau kita yang melayani Tuhan, sebenarnya yang dilihat itu apa sih? Integritas kita. Orang lihat kita itu apa sih? Integritas kita. Bukan kita lihat, wah pada waktu baik lho. Saya datang, kamu makan apa? Kamu ada masalah apa sih? Masalah utang. Berapa sih utangnya? Yuk saya bantu. Bukan itu, Sudaraku. Tapi integritas. Dan integritasmu didapat dari penderitaan. Engkau belajar banyak menderita. Itu menjadikan integritasmu. Bukan menjadi kamu galak. Bukan menjadi kamu bagi orang yang ketus. Bukan. Orang ketika mengalami penderitaan dalam kebenaran. Ketika orang mengalami penderitaan dalam kesungguhan kemurnia nanti. Itu menjadikan integritasnya jadi baik. Mengerti Sudaraku? Makanya, Kafe katakan, The Speed of the Trust. Ada satu kecepatan dalam kepercayaan kita. Dari mana? Dari integritas yang kita punya. Sudaraku, maaf saya pinjam nama. Mengapa saya sampai hari ini tetap bisa dekat dengan Ibu Eli? Ini contoh aja ya. Ibu Eli Radian. Karena beliau punya integritas. Jadi saya rasa aman. Orang yang punya integritas itu aman. Bukan tiba-tiba. Ternyata. Itu berarti orang punya integritas. Orang yang punya integritas itu sepanjang hidupnya dia jagai hatinya. Murni hatinya. Itu integritasnya itu ada. Sudaraku, malam ini ada atau tidak? Itu ada dalam hidupnya. Kalau belum ada, mari. Jangan waktu kita menderita malah kita salah. Wah, lain kali aku tidak mau berbuat baiklah. Nolong orang malah aku buntung. Tidak mau aku. Jangan Sudaraku. Ketika kita nolong orang malah kita difitnah. Itu akan membuat kita integritas kita timbul. Sudaraku. Amit, amit, amit. Pelayanan sama anak-anak Tuhan itu lambat kerjanya. Beda orang kantor kerjanya. Saudara, saya mau katakan. Belajar dalam segala kesulitan itu. Engkau memiliki integritas. Amen. Kiranya ini memberkati. Saya stop sampai sini. Kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hambamu membicarakan apa yang ada dalam hidup hambamu. Dan membicarakan apa yang ada dalam kenyataan sebagai kami, orang-orang tebusanmu Tuhan. Supaya tetap memiliki integritas. Tuhan Yesus, ajari kami dengan rohmu yang lembut Tuhan. Ajari kami Tuhan ketika kami menangis, ketika kami menderita karena kebenaran. Ajari kami Tuhan untuk taat kepada Tuhan. Karena kami tahu itu berbuahkan sesuatu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih kalau Tuhan izinkan kami berjalan melewati lembah bayang-bayang mau. Yang seolah-olah tidak ada pertolongan. Terima kasih kalau kami izinkan Tuhan berjalan di padang gurun. Dalam segala keterbatasan, kekurangan, dalam segala hal yang terjepit, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi mulut dan hati kami, mata jiwa kami tidak akan mengatakan Tuhan aku berhenti saja pelayanan. Karena ternyata pelayanan merugikan aku. Tetapi sebaliknya justru kami akan mengatakan, terima kasih Tuhan buat pelayanan yang rasa yang mengakibatkan kami tidak enak. Mengakibatkan kami menderita, mengakibatkan kami rugi. Itu semua akan menjadikan integritas kami kuat. Dan itulah yang kami harus hadapkan di hadapan Tuhan. Berkati setiap orang yang mendengar, hambamu sangat terbatas untuk menjelaskan. Tetapi roh kudus yang menjelaskan lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Pak Daud untuk sharingnya. Untuk kebenaran firman Tuhan yang hari ini boleh dibagikan kepada kita semuanya di sini. Kami sangat diberkati. Yuk yang setuju dengan saya diberkati, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, Pak Daud sudah menceritakan apa yang dialami ya. Jadi sebuah kesaksian. Kesaksian Pak Daud ini sangat menarik ya. Bapak Ibu kalau nanti suatu saat ada kesempatan membaca autobiografinya beliau ini. Ya, dari situ kita akan memuji Tuhan ya, memuliakan Tuhan. Karena bagaimana Tuhan pakai Pak Daud ini, ini bukan lagi-lagi untuk kayak memuji-muji manusia dengan cara tidak benar ya. Ini adalah sebuah motivasi buat kita semuanya ya. Bagaimana kita mau belajar untuk hidup benar di mata Tuhan. Jadi itu biografi tebalnya segitu Bapak Ibu. Dua ribu halaman atau berapa ribu ya? 1.600. 1.600. Ya, itu autobiografinya Pak Daud. Itu setebal itu Bapak Ibu. Tiap lembarnya itu ada cisahnya. Jadi kaya sekali dengan pengalaman itu tokoh-tokoh nasional dan tokoh-tokoh internasional yang Bapak Ibu biasa kenal di majalah-majalah Times atau di Indonesia majalah Tempo ya. Itu dia teman-teman Pak Daud dulu bergaul, berbisnis, bersosialisasi. Kalau istilah sekarang nih Pak Daudnya sebenarnya sosialita. Jadi, tapi bagaimana, tadi ya sudah cerita ya, bagaimana uangnya 22M ditinggalin gitu. Waduh, ini kalau bukan karena integritas nggak bisa. Inilah menunjukkan bagaimana integritas itu di situ ya. Jadi ada jujur, murnian, punya nilai. Dan bangga kalau jujur. Haleluya. Suka cita kalau tulus. Amin. Kalau nanti ternyata ada yang bohongin kita dan lalu kita bilang ya sudah lah. Kita nggak mikirin apa ya, kita nggak lihat nilai kerugian. Tetapi kita cuma bilang kasihan ya dia. Tapi untuk kita, kita bersyukur aja kepada Tuhan. Mungkin betul kata Pak Daud ini sulit dijelaskan. Tetapi itu, dia roh kudus menjelaskan. Saya mencoba membaca definisi integritas juga dari dulu saya nggak bisa paham sepenuhnya Pak. Definisi integritas itu secara kamus ya. Tetapi kalau secara kelakuan atau secara ya keseharian, selalu prinsip integritas itu menjadi satu nilai hidup gitu ya. Satu gaya hidup gitu ya. Seringkali akhirnya karena kita mempertahankan nilai-nilai ini, mungkin banyak yang secara manusia dianggap nggak logis ya. Hal yang kita harus korbankan ya demi integritas. Itu udah nggak masuk akal sebenarnya ya. Mungkin pernah Bapak Ibu berjuang sedemikian rupa mencapai titik tertentu. Tetapi ketika sampai di titik itu, kemudian menemukan nilai-nilai sudah mulai terbentur, udah tinggalin gitu aja. Padahal memperjuangkan posisi atau tempat atau ya target itu tuh, itu ibarat kata tuh ya, sepenuh hati sepenuh jiwa. Itu dia menurut saya. Jadi memang saya mendapati juga dalam pengalaman dengan dalam pelayanan, khususnya sebagai pendoa ya. Rendah hati, taat, setia, itu bagian daripada integritas ya. Sangat, saya melihat bagaimana Tuhan berkenan kepada karakter atau sifat itu ya. Dan Bapak Ibu akan melihat bagaimana Tuhan yang luar biasa itu akan memberikan semacam penghargaannya. Kita nanti akan mengalami dan kita enggak perlu cerita ke orang seperti apa Tuhan memberikan penghargaan itu. Cukup kita dengan Tuhan. Tetapi betapa kita kemudian mengucap syukur kepada Tuhan. Dahsyat kau Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan ketikapun ada pencapaian bukan membuat kita istilah orang seberang itu ria, begitu ya. Atau bangga berlebihan, tidak. Kita yes, terima kasih Tuhan. Mengucap syukur untuk semuanya, tapi bukan untuk yang digembar-gemborkan. Bahkan nanti, ya biarlah itu menjadi cerita tersendiri, nanti kalau diperlukan baru menjadi kesaksian. Dan kita enggak perlu berjalan misalnya dengan semacam, segitu banyak koleksi reward yang mungkin Bapak Ibu pernah punya lalu berat sekali jalannya. Enggak juga, ringan aja, santai aja. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi itu mungkin tambahan dari saya Pak Daud, karena saya juga sangat. Dan salah satu yang membuat saya juga selalu kayak Pak Daud, dan selalu ingat Pak Daud juga, karena saya lihat beliau ini dari di situ, integritas. Banyak, kadang-kadang kita dapati banyak orang menyimpang kemudiannya, karena mungkin kadang-kadang tidak terjebak ya, lebih tepatnya terjebak. Akhirnya nilai-nilai mulai luntur gitu ya. Tetapi kalau saya perhatikan kalau di Pak Daud ini, nilai-nilai dia tetap pegang gitu ya. Dan saya respect seperti itu Bapak Ibu ya. Ya mungkin Bapak Ibu juga punya cerita, punya kisah, atau punya tanggapan, atau ada yang mau tanya juga, terutama kepada Pak Daud, nanti kalau baca autobiografi-nya pasti banyak pertanyaan. Ya, tapi itulah. Hampir semua presiden dari zaman Soekarno sampai dengan Jokowi ya. Ya, tapi ke Soekarno enggak? Soekarno enggak ya? Dari Nulai Pak Harun, atau sampai Jokowi. Oke. Pemberi perhargaan ya. Ya, itu. Itu sampai, itu untuk urusan-urusan kalau bicara tentang presidennya. Tetapi bicara tentang kayak di bidang apa ya, kemanusiaan, sosial. Nah, itu ada ininya tersendiri, ya di situ beliau juga dihargai, diapresiasi. Demikian Bapak Ibu, silakan jika ada ingin menambahkan, kami berikan kesempatan. Silakan Bapak Ibu. Kita ini yang punya integritas itu kan sebenarnya menderita. Makanya ada satu lagu, yang miskin berkata kukaya, yang lemah berkata kukaya, eh ku kuat. Itu kan lagu Give Thanks itu. Itu kan, saya dulu pikir, loh kok enggak jujur ya? Tetapi karena apa? Kita harus terus menjunjung tinggi kemuliaan Tuhan itu. Ini yang berat, saudara-saudaraku. Saya percaya semua orang yang ada di Zoom ini pernah mengalami tidak punya uang. Pernah mengalami tidak punya apa-apa. Dan pengen nolong orang tapi tidak bisa. Nah, itu loh. Itu kan berat, saudara-saudaraku. Tetapi saya mau katakan, air mata kita itu yang menjadi bukti bahwa kita ini sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Pelahiran kan enggak nampak, saudara-saudaraku. Kebaikan itu kan enggak nampak. Kalau gereja bagi-bagi indomie minyak goreng itu kan kecil, saudara-saudaraku. Tetapi pengorbanan perasaan, bahkan satu komitmen itu kan berat, saudara-saudaraku. Itulah integritas. Mari siapa yang mau bicara? Silahkan yang mau nambahkan. Saya percaya yang di sini ini semua orang yang sudah mengalami babak belur. Babak belur terus mengalami yang tidak enak. Tetapi tetap cinta Tuhan ditanya suami, tanya istri. Gimana? Puji Tuhan. Semua baik. Oke, haleluya. Itu loh integritasnya kayak gitu. Oke, silahkan. Ya, mari Bapak Ibu silahkan. Ya, ini beberapa teman di sini memang betul kata Pak Daud. Salah satu yang indikator ya adalah mode yang loyal, yang setia. Ya, itulah mereka yang memberi integritas. Dan banyak di sini teman-teman yang loyal, yang setia kepada Tuhan sehingga mereka mengorbankan banyak sekali ya. Waktu, tenaga, biaya gitu ya. Jangan kira ikut Jum ini enggak pakai biaya. Ada, biaya pulsa ada. Amen, amen, amen. Tapi manteng di sini tuh kenapa? Enggak harus di sini maksud saya. Di tempat mana yang Tuhan taruh ya. Amin. Itu juga sebagai bentuk daripada integritas. Dan bangsa yang besar ini Indonesia ya. Membutuhkan sekali tentara-tentara kerajaan sorga ya. Yang berintegritas seperti itu. Kalau udah disebut tentara kerajaan sorga, pasti berintegritas ya. Kalau misalnya tidak berintegritas, itu diragukan masih seperti itu ya. Tapi kita enggak bisa menghakimi Bapak Ibu ya. Oke, baik. Mari silakan ada. Kayaknya harus dipanggil satu-satu ini. Itu bentuk integritas juga itu Pak Daud. Amen, hallelujah. Baik, Ibu Sofya saya pasilkan, Bu. Baik, terima kasih Beli untuk waktunya. Terima kasih untuk Pak Daud. Aduh, firman Tuhan yang sangat luar biasa. Ini masalah integritas ini saya dengan firman Tuhan ini saya mengerti. Jadi untuk mendapat sesuatu integritas ini memang harus melalui penderitaan, pengorbanan. Dan itu, aduh, sangat bagaimana ya. Kalau manusia, orang itu dia tidak mau berkorban. Dia tidak mau setia dalam pelayanan Tuhan. Berarti dia tidak memiliki integritas itu. Dan ini yang sedang terjadi saat-saat ini. Dalam pelayanan, kehidupan orang, itu terjadi. Karena orang sesungguhnya pada saat-saat ini mereka lebih mau tuh yang enak-enak, yang senang-senang. Tetapi sesungguhnya, betul, kita untuk melayani Tuhan. Kita ada dalam pelayanan sebagai hamba Tuhan, pekerja gereja, atau penginjil. Memang kita harus berkorban. Jadi Pak Daud punya kesaksian, aduh, luar biasa. Sangat-sangat luar biasa dan sangat diberkati sekali saya sendiri juga alami hal-hal seperti itu. Sama. Jadi mungkin di sini, mungkin saya bisa bagi bahwa, saya orang Katolik ya. Setelah saya ada mengikuti suami saya dan saya ada di gereja baptis, saya terjun mengikuti apa yang menjadi aturan atau dalam satu lembaga gereja ini. Itu yang saya ikuti, saya jalani. Tetapi ada hal-hal yang mendentang saya. Hal-hal yang membuat saya seperti seorang perempuan, seorang ibu, tidak diberi kesempatan untuk bisa membagi firman Tuhan di gereja. Hanya dilayani oleh Bapak-Bapak, Bapak Tuhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat bahwa pada liturgi, liturgi ibadah, itu biasa ada bagian ruang pembacaan ayat silip berganti. Di sini saya lihat bahwa ada yang bisa baca, oke dibaca. Ada yang tidak bisa baca, ya diam saja. Ini yang membuat saya, itu kedua. Yang ketiga, pemuda-pemudi, bahkan anak-anak sekolah minggu, mereka mau kegiatan ini dan itu, mereka selalu dibatasi. Dan ini yang membuat saya, aduh, tidak bisa. Kalau seperti ini tidak dirubah, ataupun tidak ada terobosan baru, itu nanti gereja ke depan seperti apa? Karena anak-anak inilah generasi ke depan. Jadi puji Tuhan, saya mengucap syukur, saya bisa ikut doa dan puasa. Dalam doa dan puasa ini, hal-hal baru yang kami dapat. Hal-hal baru yang tidak bisa kami pikir, itu yang Tuhan selalu berikan. Tuhan selalu berikan lewat hikmat, lewat pertolongan Tuhan, lewat siapa saja. Akhirnya dengan itu, sekarang saya sudah mulai dengan membuka taman baca. Terima kasih untuk Ibu Eli yang selalu memberi motivasi, bahkan dukungan, untuk saya bisa buka taman baca. Tujuan saya di sini, anak-anak oke, hari Minggu mereka ada ikut ibadah sekolah Minggu. Tetapi dengan ibadah sekolah Minggu, dengan waktu terbatas. Tetapi dengan adanya taman baca, waduh, mereka bisa membaca, menulis, mengenal angka. Dan bahkan sekarang mereka sudah bisa berdoa spontan. Doa Bapak kami, sepuluh perintah Tuhan, sembilan buah roh, itu yang saya kasih. Dan di sini saya, untuk mencapai ini, aduh tidak gampang. Saya ada di gereja baptis. Karena saya dari Katolik harus pindah, mengikuti suami, ada di gereja baptis. Dan di dalam gereja baptis, saya harus mengikuti aturan-aturan, ataupun yang berlaku dalam gereja ini sendiri sepanjang, sudah hampir beberapa tahunnya, dari 2005 saya menikah sampai hari ini. Jadi saya mengucap syukur, betul, dengan integritas ini memang tidak gampang untuk kita menerima itu. Kita harus melewati penderitaan, pengorbanan. Dan itu saya alami. Terima kasih Pak Daud untuk firman Tuhan. Malam ini saya sangat diberkati. Dan memang ada rasa-rasa sedihnya juga. Karena saya juga mengalami, keluarga saya juga bilang, wah aku sudah pindah agama, wah aku sudah pindah gereja. Saya bilang, saya tidak pindah agama, saya tidak pindah gereja. Saya ada, saya percaya Yesus. Katolik juga percaya Yesus. Saya bilang, di sini juga percaya Yesus. Tapi itu ya berjalan, berjalan, berjalan waktu sampai ya sekarang keluarga bisa menerima saya. Itu mungkin kesaksian saya, saya kembalikan Ibu Eli. Wujud Tuhan. Terima kasih Ibu Yosefa. Pak Daud, mau ada yang ditambahkan? Boleh, silakan Pak. Tumak tetap kuat Ibu Yosefa. Saya dari pelayanan saya, itu di gereja Sidang Jemaat Allah. Tetapi saya pelayanan tahun ini dengan keuskupan Katolik loh. Saya di bawah Jesuit Refugee Service. Jadi, melayani orang-orang pengungsi, bahkan ada Romodam itu bilang gini, Pak Daud, kami terima kasih ya Pak Daud, mau bergabung dengan Kapil. Saya bilang, saya yang terima kasih, karena saya diterima. Dia bilang gini, Pak Daud hanya satu-satunya orang protestan, pendeta protestan, mau masuk sini. Loh, aku tuh yang terima kasih, Kak, mau diterima. Jadi, saya mengatakan, memang orang kalau yang belum paham sesungguhnya pelayanan, tetap sama. Jadi, saya tuh punya banyak sekretaris, itu suster-suster. Aduh, lucu-lucu saya. Saya punya pelater-pelater itu kan ganteng-ganteng. Catek-catek, tidak kalen. Saya tuh kalau melayani anak-anak ya. Pelayanan saya kan banyak mahasiswa yang saya ajak untuk jadi hamba Tuhan. Tapi jatuhnya, mundurnya karena cewek. Wah, saya marah sekali. Kamu tuh cewek-cewek terus. Tapi saya ketemu brater, saya ngomong tentang Tuhan. Mereka, ya, 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 panggil saya papi. Tahu nggak, dia mengorbankan dirinya 4 tahun sekolah. Nanti untuk jadi romo tuh 11 tahun, 15 tahun. Saya bilang, saya tuh sampai tak cium, tak tahu ini tuh brater-brater. Kamu tuh lho keren. Keren apa, Sefi? Kamu tuh lho nggak kawin aku. Aku, aku saja kawin. Kamu kok bisa nggak kawin? Pelayanan all-out, all-time. Tidak boleh terima uang. Tidak ada uang. Duh, Tuhan Yesus. Eh, makan bakso. Tunggu. Makan bakso saja tunggu. Kenapa? Memang kamu harus minta izin. Nggak, aku tak tanya Tuhan. Ya ampun. Nggak usah tanya Tuhan. Yang belikan ini ya, mbak Tuhan. Nggak, aku tanya Tuhan dulu. Boleh Tuhan itu senang bakso. Saya bilang gitu. Itu dia tidak mau terima apapun suster-suster tuh. Saya kasih uang. Seratus, dua ratus suster. Eh, jangan. Jangan. Jangan suster aku tuh pengen diberkati. Loh, jangan, Pak Daud. Eh, ada firman. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Nah, Pak Daud. Nah, aku memberi supaya aku diberkati. Mari diterima. Apa Daud tuh pintar ngomong katanya. Tidak pintar ngomong. Ngomong, terimalah. Tapi dia terima, dia kasih uang. Dia tidak mau terima uang. Jadi, saya juga bagi orang katanya, saya belajar banyak. Tapi saya katakan, kita ini jalan bukan jalan di salib. Tapi jalan di salibnya Tuhan sampai selamanya ketemu Tuhan. Itu yang membuat kita rendah hati. Betul, Pak? Nah, kita jalan tol. Kita naik mobil. Mobil yang keren. Mungkin kita lupa, Tuhan. Sampai kita di jalan salib. Aduh, banyak penderitaan terus itu membuat kita integritas kita. Itu, Bu Yezepa. Kita doang keluarga ya. Supaya nanti keluarga pelayanan. Nah, terima kasih. Ya, kembali. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu ya, tentunya banyak yang mau dibagikan. Tapi karena di sini komunitas doa dan kita ini mendoakan kota, bangsa, dan bangsa-bangsa. Memang sangat dibutuhkan pendoa-pendoa yang berintegritas ini. Saya bukan lagi untuk memuliakan manusia, tidak ya. Hanya untuk kesaksian saja. Salah satu hasil daripada hidup yang berintegritas di antara pendoa di sini, tentu semua ya. Tapi saya mau ambil satu kisah saja. Ibu Matilda ada di sini. Jadi, Ibu Matilda ini dia asli orang Papua. Nah, dengan komitmennya dengan Tuhan. Dia begitu tulus, giat, dan faithful ya di dalam panggilan. Dan rindu untuk berbuat sesuatu untuk kerajaan Allah. Dan melalui langkah-langkah atau keputusan-keputusan dalam hidupnya, buah-buahnya sekarang kita melihat adalah suku di mana beliau dan suaminya ya, menjadi komunitas kaumnya lah di kelompok suku itu. Sekarang mereka secara kolektif, secara bersama-sama mengalami pemulihan. Itu adalah hasil doa dan membagikan hidup menjadi injil suratan yang terbuka bagi lingkungan di mana beliau ini ditempatkan Tuhan ya, di keluarga suaminya. Jadi, untuk kita pendoa-pendoa di sini, peperangan kita itu bukan hanya lewat kayak wow, menaikkan doa gitu ya. Terus peperangan rohani, spiritual warfare, lagi berdoa, aku ikat-ikat dan doa keliling dan sebagainya. Tetapi adalah bagaimana setiap hari. Menjadikan doa itu gaya hidup. Jadi tidak mesti harus dengan, oh ya saya doa lima menit sebentar ya. Tidak begitu. Sedang jalan doa, pergi ke kantor doa, masak di dapur doa, berkomunikasi atau berfellowship dengan orang satu sukunya gitu ya. Doa, itulah yang menghasilkan terobosan-terobosan. Tadi kalau saya ceritakan yang ini ya Pak Daud, kapan-kapan kalau Pak Daud mau datang ke Papua, saya bangga untuk memuliakan Tuhan hal ini ya. Saya bangga dengan apa yang Tuhan lakukan, ya terobosan-terobosan yang luar biasa di kampung Ibu Ida di Depapri. Karena melalui, buah-buahnya adalah 24 kepala suku, kepala undu afi, undu follow kalau di sini ya. Itu mereka menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi itu kan sebenarnya memenangkan satu undu afi saja itu, waduh PR yang sangat besar ya. Tetapi kemudian bagaimana, karena mereka kan dalam komunitas ya, jadi mereka itu selalu ada pertemuan-pertemuan adat, keluarga lagi, pertemuan adat sana, adat sini, adat situ dan sebagainya. Dan buah yang sekarang kita lihat bukan perjuangan 10 tahun, tapi sepanjang hidupnya. Jadi, tapi sekarang kita sudah melihat bagaimana apa ya, terobosan itu sudah terjadi. Satu kampung Pak. Jadi, dan kepala suku yang punya strata yang paling tingginya ini, punya pengaruh yang sangat besar, justru dia yang sudah dimenangkan, dan dia mempengaruhi undu afi-undu afi di kampung-kampung lain. Untuk, dan mereka terus bekerja. Jadi bayar harganya itu waktu tenaga biaya. Mereka itu, apa ya, istilahnya itu mandiri. Mandiri untuk membiayai semua apa yang mereka harus keluarkan demi untuk pemulihan terjadi di kaum mereka. Dan di Papua ini sudah terjadi, ini terobosan doa. Dan kita terus berdoa, karena Bu Ida dan suami ya enggak bisa selesai sampai ketika terjadi deklarasi oleh para yang dipimpin oleh undu afi ini untuk melakukan pemutusan hubungan dengan spirit-spirit yang selama ini mereka sembah. Di lapangan terbuka, di dalam sebuah KKR, mereka deklarasikan, kami putuskan, kami tidak sembah lagi, bahkan kami undang, mari sembah Tuhan Yesus di sini. Seperti itu. Jadi, dan mereka terus punya satu komitmen untuk mengimpartasikan ini ke kampung demi kampung dalam anu mereka ya, yang terhubung dalam kekerabatan mereka itu. Jadi, kita mengucap syukur kepada Tuhan, ini juga berbicara tentang bagaimana mengasihi Tuhan dan memiliki integritas sangat diperlukan untuk para pendoa. Karena melalui hidup kita nanti, kaum kita akan mengalami transformasi. Kita pun berdoa, memang ini masih panjang ya Pak Daud, kita pun di tim Light of Transformation itu, banyak yang masih baru saling melihat. itu siapa? Karena memang kita membangun tim ini itu lewat virtual, lewat teknologi, teknologi inilah, virtual ini ya. Jadi, tidak ketemu face to face secara fisik ya. Dan belum juga melihat, mungkin tidak browsing juga, karena yang lain juga belum, walaupun sudah diberitahu, belum juga memperkenalkan dirinya secara lengkapnya. Kami minta untuk isi Google Form itu agar kita bisa lihat dan kita kumpulkan, nanti one day kita akan share gitu ya. Juga, tidak mengisi juga Google Form. Tapi mau bergabung dalam kelompoknya ini. Karena itu, kita akan terus berdoa ya, supaya juga orang-orang yang integritas di tengah bangsa ini, yang ditaruh Tuhan, bintang-bintangnya Tuhan, star, ya, super-superstarnya Tuhan di dalam bidang-bidangnya yang masing-masing, orang-orang yang unggul di dalam pelayanan-pelayanan yang memang dipercayakan ini, sama-sama sinergi. Itu yang menjadi visi kita, bersinergi, membangun Indonesia sejahtera, berlandaskan nilai-nilai kerajaan Allah. Dibutuhkan orang-orang yang berintegritas ini untuk sama-sama ada di situ, sehingga memang bersama-sama kita akan melihat kerajaan Allah ditegakkan di tengah bangsa kita. Jadi memang, bicara tentang kerajaan Allah itu bicara tentang integritas. Jadi, terima kasih buat sharing Pak Daud pada malam hari ini, dan ada kesempatan buat saya juga meng-encourage terus teman-teman ya, saya tidak sempurna. Justru, melalui teman-teman saya juga selalu merasa ditegur ya, saya diingatkan lagi. Melalui kesaksian teman-teman di sini juga saya merasa, iya luar biasa ya, oh aku juga harus seperti dia, diingatkan lagi gitu ya, oh aku udah kayak gitu lagi rasanya. Jadi, ya, itu kita terus ya, untuk selalu kita saling mengasah ya. Terima kasih. Baik, mungkin ada yang lain mau menambahkan, silakan. Saya sedikit, Ibu Eli. Ah ya, terima kasih Ibu Dewi. Dari tadi tutup kamera, ada sedikit pelayanan. Oh ya, silakan Bu. Tapi saya dengar sih apa yang disampaikan oleh Pak Daud tentang integritas. Integritas itu adalah sesuatu yang memang harus dimiliki oleh khususnya para pelayan Tuhan ya. Karena di dunia kerja pun integritas sangat dibutuhkan. Di dunia sekuler gitu ya, integritas sangat dibutuhkan. Apalagi di kerajaan Allah. Nah, ini yang perlu kita perjuangkan hamba-hamba Tuhan khususnya. Karena akhir-akhir ini kita melihat integritas itu sudah degradasi ya atas hamba-hamba Tuhan ini. Motivasi, pengejarannya, nggak usah kan integritas ya. Motivasi dulu deh. Itu yang sangat-sangat minim sekali. Kita melihat bagaimana, makanya kita sebagai pendoa, kita harus doakan terus supaya amanat agung dikerjakan. Kalau semua hamba-hamba Tuhan memiliki integritas, saya percaya amanat agung pasti dikerjakan dan akhir zaman ini dibutuhkan kesatuan gereja. Kasih yang mula-mula dari hamba-hamba Tuhan, panggilan, dan juga motivasi yang benar, itu yang Tuhan mau. Sehingga kerajaan Allah datang atas Indonesia maupun dalam dunia ini. Nah, jadi kalau integritas itu perlu perjuangan. perlu proses. Tidak gampang memiliki integritas yang langsung jadi. Itu perlu penguasaan diri, buah-buah roh terus tercipta, motivasi yang benar. Sungguh-sungguh kita jadi hamba Tuhan panggilan atau bukan. Atau hanya hanya sebagai ya di dunia kerja saya tidak dapat apa-apa, saya tidak keterima. Ya sudah lah jadi hamba Tuhan saja. Sehingga di dalam pelayanan justru di situ cari jabatan, cari uang, cari segala sesuatu, itu banyak sekali kita temukan. Tapi saya percaya di akhir zaman ini hamba-hamba Tuhan kembali memiliki integritas, kembali memiliki kasih yang mula-mula untuk menjadi pelaku-pelaku daripada amanat agungnya Tuhan. itu saja yang perlu kita bangun adalah integritas terus dihadapan Tuhan karena pengejaran kita adalah kerajaan seribu tahun. Karena di dunia ini hanya sementara. Orang dunia saja mengejar integritas. Kenapa Tuhan harus wajib lebih integritas. Demikian Pak Daun, Ibu Eli, terima kasih. Saya bersyukur, berterima kasih buat firmannya pada sore hari ini. Tuhan Yesus, berkati. Ya, terima kasih Ibu Dewi. Ya, kita semua diberkati ya. Mungkin Pak Daud ada yang mau ditambahkan? Oke. Ada di sini lagi yang mau? Ada Rosi, ada Ibu Rika, boleh silakan Bu, satu orang lagi ya untuk waktunya kita ini. Rosi, silakan. Oh, tidak. Ibu Rika atau Ibu Matilda? Tidak. Oke, baik. Terima kasih ya Bapak Ibu sekalian untuk sore hari ini. Kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, sebuah sharing bagi hati dari Pak Daud untuk kita semuanya. Dan kita sekarang ini seperti tadi saya sudah singgung, kita ini situasi di luar sana itu begitu berat. Perang, konflik di sana-sini, belum lagi kita menghadapi pemilu 2024 yang sangat dinamis. Pasangan calon yang sekarang ini ada, itu benar-benar pasangan panas semuanya. dan kita sebagai gereja memang kita adalah untuk setiap tahun pemilu ada sesuatu yang spesial ya. Berbeda maksud saya. Tahun pemilu 2024 ini beda lagi ya. Namun di dalamnya nyangkut juga ideologi bangsa yang sedang dipertaruhkan. Dan kali ini mungkin sudah di tingkat yang sangat urgent sekali ya. Highly urgent gitu. Jadi memang selain doa juga sangat dibutuhkan pemahaman kita yang lebih luas. Kebanyakan kita orang Kristen malas tahu banyak. Kalau sudah yang kayak apa, Perang Hamas, Palestina, ada apa di situ? Sejarahnya panjang juga ya. Oh yaudah. Jadi akhirnya sering gagal paham juga ya kan. Sampai-sampai merasa apa ya. Kalau kita kan apa yang kita pandangkan dari Alkitab ya. Kalau secara humanis atau secara hak asasi manusia beda cerita lagi ya. Ini kan sikap gereja. Sikap sebagai anak bangsa lagi. Nah tetapi kita sebagai sikap gereja kita kan benar-benar mau tunjukkan di akhir zaman ini kerajaan Allah itu harus ditegakkan. Tantangan terbesarnya ada di situ. Kembali lagi integritas ya kan. Menjadi populer atau tidak ketika banyak orang ngajak Palestina terus kita enggak mau. Populer atau tidak. Seperti itu ya. Jangan sampai kita merasa mau menyelamatkan kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan umat kepentingan gereja lalu firman Tuhan dilanggar. itu juga yang karena itu dalam masa-masa ini kita pendoa-pendoa. Maksud saya adalah masa-masa ini adalah juga masa-masa di mana pendoa harus mau mengulik atau membaca atau melihat lebih banyak sehingga juga lebih akurat doanya. Dan juga dalam tindakan-tindakan pelayanan ini waktunya juga kita terakhir ya. Ini tambahin paling terakhir. Menurut saya pasti banyak sih yang mau diomongin. Tapi yang paling terakhir adalah tadi sore ini video lama sebenarnya. Video tentang kegerakan kedarisasi di Papua. Mereka melakukan ini, itu, ini, itu, ini, itu dan di ada satu orang kalau kita bilang seorang ini lah ya seorang ustad atau seorang pendakwah kayaknya sedang mempresentasikan dia punya pekerjaan misi dia di Papua tapi dia bilangkan strategi kita adalah segian tahun lagi kita akan jadikan Papua Serambi Mekah Serambi Madinah sorry ya Serambi Mekah di Aceh sana Serambi Madinah kita lakukan ini, 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 ini saya pertanyaan kecil tadi saya masukkan mereka melakukan sedang melakukan itu lalu gereja sedang melakukan apa ya, enggak menghakimi pasti banyak yang sudah melakukan tapi mari kita jawab masing-masing kita sudah melakukan apa ya, mengingat betapa gencarnya saudara seberang kita melakukan banyak hal ya, bukan untuk kepentingan pribadi kelompok atau golongan mereka tetapi untuk kepentingan dakwah ya, kalau untuk kita untuk pekabaran Injil kira-kira begitu baik karena waktu itu juga kita akan berdoa saya minta dengan kasih kepada Ibu Yosefa ya Ibu Yosefa untuk menaikkan doa Bu kita bersyukur kepada Tuhan untuk materi sore hari ini kita boleh dengar kita diperlengkapi kita disegarkan kita terus dikuatkan dan kita minta kepada Tuhan agar Tuhan bangkitkan terus ya kita sendiri pun dibangkitkan Tuhan terus untuk memiliki integritas di dalam panggilan mengerjakan panggilan pelayanan kita ini ya dan berdoa untuk bagaimana Tuhan pakai terus Pak Daud dalam bidangnya Pak Daud menekuni banyak bidang salah satunya seni dalam bidang seni ini pun karya beliau ini sudah karya-karya tingkat nasional ya dan itu sangat menjadi berkat ya pakai terus Pak Daud oleh Tuhan agar terus boleh menjadi berkat untuk membuat terang Tuhan itu ke tengah bangsa kita silakan Ibu Yosefa dengan pokok doa ini kita dukung bersama baik terima kasih Ibu Willy Bapak Ibu yang ada di Jum mari kita bersatu dalam doa Bapak kami dalam kerajaan surga Bapak di dalam nama Yesus Kristus terima kasih Bapak saat ini kami terus ada dalam jaringan doa kami percaya Tuhan untuk waktu situasi keadaan yang kau berikan bagi kami kami terus ada dalam doa-doa kami Tuhan sore menjelang malam ini Tuhan kami berdoa kami menyerahkan kebenaran firman Tuhan firman yang begitu dasyat firman yang menguatkan firman yang membuat kami untuk mengerti akan hal-hal surgawi Tuhan dimana kami sebagai pendoa-pendoa Tuhan bahwa kami itu kami lebih merendahkan diri Tuhan bahwa kami itu kami lebih mengasihi Tuhan bahwa kami itu kami lebih menghayati bahkan mengingat kembali apa yang menjadi dasar Tuhan kami percaya Tuhan kami manusia biasa kami orang berdosa Tuhan tapi kami mohon Tuhan Tuhan bawa kami untuk kami lebih merendahkan diri itu Tuhan bawa kami untuk kami terus ada di bawah kaki salib Tuhan bawa kami untuk kami terus bersekutu dengan Tuhan bawa kami untuk kami berkomunikasi dengan Tuhan karena kami percaya Tuhan lewat doa-doa kami lewat pergumulan kami Tuhan kami sudah menyerahkan kami sudah berdoa kami sudah menyerahkan segala yang menjadi pengorbanan pengorbanan kami Tuhan sepanjang hidup kami bahkan pelayanan pelayanan kami Tuhan terima kasih Tuhan Yesus terima kasih firman ini menguatkan kami Tuhan firman ini ya dan amin Tuhan dimana Tuhan Daud yang telah membagi tentang integritas ini Tuhan untuk kami lebih sungguh-sungguh berkorban Tuhan untuk melayani Tuhan dengan hati kami Tuhan dengan pengorbanan kami apa yang ada pada diri kami Tuhan kami mau berkorban Tuhan karena Tuhan Yesus sendiri sudah berkorban untuk kami Tuhan sudah mati di kayu salib Tuhan mengorbankan Tuhan menebus dosa-dosa kami Tuhan mari Tuhan bawa kami lagi Tuhan bawa kami untuk lebih-lebih lebih Tuhan lebih merendahkan diri itu Tuhan terima kasih Tuhan Yesus terima kasih saat ini kami berdoa menyerahkan Pak Daud ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa Tuhan mengenal Pak Daud Tuhan Tuhan mengenal hati batin pikirannya Tuhan Tuhan mengenal kehidupan pribadi keluarga bahkan pekerjaan dan pelayanan pelayanan ini Tuhan yang sampai saat ini Tuhan Pak Daud sendiri berkorban Tuhan meninggalkan pekerjaan pekerjaan yang mendatangkan hasil yang banyak meninggalkan keluarga Tuhan berkorban meninggalkan semua yang ia miliki Tuhan hanya untuk memuliakan namamu Tuhan terima kasih Tuhan untuk hikmat pengertian yang Tuhan berikan untuk Pak Daud terima kasih untuk hal-hal yang baik yang Tuhan taruh dalam hati batin pikiran Pak Daud Tuhan kasih Tuhan sabar Tuhan itu yang Tuhan berikan sembilan buah ruang itu Tuhan terima kasih Tuhan Yesus terima kasih saat ini Tuhan ambahmu juga sedang melayani bahkan membuat satu pelayanan dalam bidangnya Tuhan dimana seni Tuhan seni ini merupakan suatu karya-karya yang dimana Tuhan memerlukan banyak pengorbanan Tuhan baik itu finansial waktu situasi Tuhan bahkan banyak yang diperlukan mari Tuhan berikan semua itu Tuhan apapun yang diperlukan oleh hambanya Tuhan Tuhan sediakan Tuhan Tuhan siapkan Tuhan baik waktu situasi keuangan Tuhan tempat dimana hambamu mau mengembangkan seni ini Tuhan Tuhan terus buka jalan Tuhan berikan berkat-berkat melalui apa saja Tuhan terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Tuhan juga berikan mampuan hikmat pengertian kekuatan kesehatan Tuhan bagi padau Tuhan untuk hambanya Tuhan dalam pelayanan pelayanan Tuhan baik di tempat tinggalnya Tuhan baik secara lokal maupun nasional bahkan secara internasional Tuhan terima kasih Tuhan Yesus terima kasih terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman ini kami dikuatkan dan kami merasa diberkati Tuhan Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk firman Haleluya Amin puji Tuhan terima kasih Ibu Yosefa untuk doa-doanya baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan sekali lagi kita berikan dulu semangat dan berikan kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi terima kasih Pak Daud kita sudah diberkati kita sangat membutuhkan terus pengajaran-pengajaran yang sifatnya untuk penguatan-penguatan yang strengthen untuk kita terus di equip diperlengkapi untuk semakin lagi tajam semakin lagi powerful dalam doa-doa kita dalam pelayanan kita puji Tuhan kita akan akhiri ya Bapak Ibu kami minta kepada Bapak Daud karena Bapak disini adalah saya lihat yang buka kamera Bapak-Bapak mari Pak Daud akan membawa kita dalam doa penutup silahkan mungkin sekalian berkat silahkan Pak Daud mari kita berdoa Tuhan Yesus sekali lagi kami datang untuk saudara kekasih kami Ibu Maltilda Tuhan kami membawa dia di dalam tangan Tuhan ada banyak air mata yang telah jatuh dalam hidup Tuhan banyak penderitaan sesak di dadanya yang dia hanya terus berucap kepada Tuhan kami semua disini memberkati Ibu Maltilda diberkati diberikan umur yang panjang diberikan kesehatan apa saja yang diperbuat oleh tangannya berhasil cukupkan limpahkan segala keuangannya kami berdoa dalam nama Yesus karena kami tahu Tuhan dia makin dipercayakan Tuhan dan Tuhan akan melengkapi semuanya baik mari kita akan pulang kita akan menutup ini dengan menerima berkat dari Tuhan kiranya anugerah Allah Bapak menyertai hidupmu tidak pernah berhenti tetapi terus-menerus mata Allah Bapak bersinar bagi kita dan kasih sayang Tuhan Yesus dia akan setia dalam hidupmu sampai putih rambutmu sampai lemah keadaan apapun tetap dia akan menopangkan karena Tuhan senantiasa ada dalam hidupmu dan dengan roh kudus engkau menjadi kuat engkau menjadi mengerti engkau makin paham akan segala rancangan-rancangan Tuhan hari ini Tuhan biarlah terimalah berkat Tuhan di dalam nama Yesus amin Tuhan terima kasih amin puji Tuhan terima kasih Pak Daud puji Tuhan Tuhan balaskan bagi Bapak lipat kali ganda Tuhan pakai lebih asyat puji Tuhan baik ibu-ibu semuanya puji Tuhan ya terima kasih untuk waktu untuk bersama-sama ya kita akan akhir ya kita sudah tutup tadi tapi kita mau end ya selamat beristirahat selamat menikmati mimpi yang indah Indonesia Barat mari makan minum di Papua sudah siap-siap ya baik terima kasih sampai jumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati semuanya tetap semangat on fire sampai jumpa lagi semua selamat menikmati kita alam siap